Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, pernahkah Anda merasa kebingungan ketika mendengar lawan bicara berbicara dengan Anda? Anda kesulitan memahami maksud pesannya, padahal sudah mencoba mendengar, fokus Namun ternyata pesan yang kawan bicara Anda sampaikan terkesan loncat-loncat dan tidak berkesinambungan Ditambah lagi, bahasa yang ia sampaikan kurang sesuai dengan konteks yang diharapkan Pernah mengalami seperti ini? Nah, kalau itu terjadi, pusing nggak tuh? Pusing, jangan-jangan orang yang pernah kita ajak bicara juga mengalami hal yang sama seperti Anda Karena fenomena ini tidak jarang terjadi dalam keseharian kita, terutama di dunia kerja Sehingga berbagai konflik yang berasal dari miskomunikasi pun tidak bisa dihindarkan Akibatnya timbul berbagai kecewaan dan salah paham yang dapat mempengaruhi produktivitas dalam bekerja Tentu hal ini akan sangat merugikan diri Anda dan juga merugikan perusahaan tempat Anda bekerja Nah, agar permasalahan tersebut dapat kita hindari Kita perlu menyadari pentingnya sistematika pesan dalam berbicara Guna menghindari adanya perbedaan pesan dengan persepsi yang ditangkap oleh kawan bicara Anda Karena begitu pentingnya isi suatu pesan Sampai-sampai Syait Kutub pernah mengatakan Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala Tetapi satu kata bisa menembus jutaan kepala Jadi hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan Karena itu bisa menembus banyak kepala Menembus ribuan bahkan jutaan kepala Nah, bagaimana caranya untuk memastikan pesan kita tersampaikan secara utuh Dan nyaman untuk didengar Audio sebelumnya, kita sudah pernah membahas apa yang perlu kita siapkan sebelum bicara Masih ingat, formulanya adalah think now True, helpful, inspired, necessary, dan kemudian kind Bagi yang belum mendengarkan audionya, silahkan dengarkan audionya Di audio saya sebelumnya Di channel yang sama ini Di channel Youtube ini juga Kini kita akan membahas cara yang mudah untuk berbicara secara terstruktur Dan sesuai dengan konteks yang sedang dibahas Salah satu ya, ini salah satu nih Banyak formula, tapi salah satu formula yang bisa dipakai adalah prep Apa itu prep? Seperti kemarin kalau think itu ada singkatannya True, helpful, inspiring, necessary, kemudian kind Prep juga ada singkatannya nih Yang pertama adalah point P-nya itu point Sampaikan gagasan utama dari pebicaraan Anda Gagasan atau topik utama yang ingin dibahas Dapat disampaikan dalam satu kalimat utama yang jelas dan padat Dan biasanya, kalimat utama itu menjadi point yang paling penting Untuk menarik perhatian pembicara Untuk itu, pastikan nih, diksi atau pemilihan kata yang Anda gunakan Sudah sesuai dengan konteks pembicaraan dan berisi kalimat yang tidak menyinggung kawan bicara Anda atau benar Jadi pendek tapi tajam, misalnya ya Saya kalau dulu mau menyadarkan para trainer untuk nulis buku Saya menggunakan poinnya begini Kartu nama seorang trainer adalah buku Nah, itu dari point ya Bahwa seorang trainer itu perlu punya buku Supaya idenya itu tidak dianggap kartu lo Diambil sana, ambil sini Tapi benar-benar dari buah pikirannya Yang kedua, selain poin Maka yang kedua adalah apa kira-kira Ada yang bisa nebak? Yang kedua adalah prep Poin, kemudian R, reason Kenapa? Reason itu alasan Kenapa itu penting? Karena mungkin tidak semua orang memahami apa maksud atau alasan Anda Mengatakan statement tersebut Tidak semua orang yakin bahwa Kartu nama seorang trainer itu misalnya buku Mungkin sebagian dari mereka tidak langsung tuju dengan ucapan Anda Untuk itu, kita memerlukan alasan yang kuat Mengapa kita mengatakan poin tersebut di awal tadi Nah, maka Kalau ada alasannya Itu sangat powerful Alasannya itu bisa bersumber dari Kitab suci Jurnal ilmiah Atau kemudian fakta Sebagaimana misalnya berkaitan dengan statement saya tadi Kartu nama seorang trainer adalah buku Itu poinnya Reasonnya Akan saya mengatakan Seorang trainer pada hakikatnya adalah Jualan ilmu Ide, gagasan Dan inspirasi Agar audien tahu Originalitas Dari apa yang kita ajarkan kepada mereka Mereka perlu buku Dalam bentuk tertulis Mereka perlu bukti-bukti dalam bentuk tertulis Dan itu adalah buku Kalau kita sudah menulis buku Orang tahu, oh ini idenya Oh ini gagasannya Jadi Buku itu jadi penting Jadi kita perlu menyampaikan reason Alasan Nah Kalau sudah Poin Reason Prep Ini eksempel Contoh Orang Indonesia ini perlu contoh Mana diantara Yang sudah diungkapkan Contohnya kayak apa Karena kita tidak boleh hanya sampai alasan Yang jelas dan akurat Kawan bicara kita akan lebih terbantu Dalam memahami pesan Yang kita sampaikan Bila dilengkapi dengan contoh Yang sesuai dengan kontek pembicaraan Ya Misalnya Berkaitan dengan buku tadi Saya bisa memberikan contoh Sejak saya meluncarkan buku pertama saya Yaitu Kubik Leadership Pada tahun 2005 Awal-awal karir saya sebagai seorang trainer Maka tim marketing saya Itu tidak lagi mengalami kesulitan Menawarkan produk kami Bahkan perusahaan-perusahaan Yang ternama Baik itu BUMN Maupun swasta premium Itu mengundang kami Secara bergiliran Kenapa? Dia sudah membaca bukunya Sudah tahu isi bukunya Jadi-jadi laris Maka poin Ada alasan tadi ya Ada alasan Semakin kuat tuh Poinnya adalah Kartu nama seorang trainer adalah buku Reasonnya tadi alasannya adalah Ya kita jualan ide ilmu Atau gagasan Supaya tahu Original atau tidak Maka dituangkan Dibuktikan dalam bentuk buku Eksampel Contohnya Saya Contohnya penulis-penulis Atau trainer-trainer yang lain Makin populer setelah menulis Buku Dan kemudian Jangan lupa ditutup dengan Poin Prep ya Poin Reason Example Atau kemudian Positive vibes Jadi Kita perlu kemudian Menyimpulkan bahwa Buku sangat Menentukan Seorang trainer Menjadi laris Di perusahaan besar Dan ternama Jadi Ayo menulis buku Nah itu jadi terstruktur Poin Kemudian apa Reason Ya Kemudian Eksampel Kemudian Positive vibes Prep Namanya Kalau itu kita lakukan Insya Allah Apa yang kita sampaikan Menjadi lebih terstruktur Lebih mujah Dipahami Dan kalau itu terjadi Insya Allah Ya Kalau Anda sebagai Trainer Insya Allah Makin Laris Ya Kalau Anda sebagai Orang yang Sering berkomunikasi Dengan orang Orang itu Tidak salah paham Orang itu Mengerti apa yang Kita Sampaikan Jadi Silahkan praktekan Dan insya Allah Komunikasi menjadi Lebih asik Dan mengasihkan Semoga Kita semua Semakin Sukses Mulia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax